Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya dalam menghilangkan bau tak sedap di Kali Hitam, salah satunya dengan menabul serbuk mikroba yang diyakini bisa menghilangkan bau tersebut. Serbuk ini akan ditaburi dan disiram dengan injeksi air sepanjang 700 meter kali sentiong atau Kali Hitam ini. Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Teguh Hendrawan, mengatakan uji coba menyiram serbuk mikroba ini dilakukan dan dievaluasi kembali 5 hari ke depan. Setelah itu akan dilihat kembali hasilnya apakah membaik atau tidak. Apabila masih belum membaik, akan dilakukan langkah lain untuk bisa terus membersihkan atau membereskan masalah bau tak sedap di Kali Sentiong ini. Selain serbuk mikroba, pihak lingkungan hidup juga berencana akan menutup sisi lain dari Kali Hitam yang memang sebelumnya belum sempat ditutup dengan jaring. Untuk sementara akan kita uji coba selama 5 hari ke depan. Kita bagi spasenya karena banyak juga peminat yang memang sangat mendukung program ini. Kita responsif sensitif, Alhamdulillah. Nah kita bagi segmen dulu. Kita bagi waktunya, nanti bagaimana perubahannya, apa nanti bisa dilanjutkan, ataupun nanti ada hal lain yang memang perlu kita tambahkan terkait dengan masalah. Terima kasih.